Hidayah nilalah kami, kita iman di hati, jangan kau robek lagi, dengan berdosa kembali. Seperti biasa, lantunan ayat surah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kimo Ayy. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Teori Sirati Kebutuhan Dari Abraham Maslow Nah ini kalau kita bisa lihat dulu Nah oke Baik Nah di teori ini Ini ada beberapa tingkatan Yang pertama itu adalah Kebutuhan fisik Kebutuhan fisik Dan yang kedua Adalah kebutuhan Rasa aman Dan yang ketiga adalah Kebutuhan Kasih sayang dan keempat Adalah penghargaan dan yang kelima adalah Aktualisasi diri Nah kalau kita Berbicara tentang Tema kita pada Hari ini ya bagaimana Kita membangun Kehidupan Yang bermanfaat atau bermakna Nah itu sebenarnya adalah Bagian dari Teori yang paling puncak Self Equalization Nah permasalahannya Nah permasalahannya Kalau berdasarkan Teori Kebutuhan Maslow ini Ya Self Equalization itu Tidak bisa terpenuhi Kalau seandainya Yang dari Dasar itu Tidak terpenuhi Jadi dia itu Kekatan Pertama adalah Kebutuhan dasar dulu Ya Makan Minum Baju Tepat tinggal Nah kalau orang Sudah memiliki ini Sudah terpenuhi Maka dia akan Naik ke Kebutuhan berikutnya Yaitu Rasa aman Ya Orang punya rumah Tapi kalau Kontrak Ini juga gak aman nih Kenapa setiap tahun Dia harus mikirin Bayar kontraknya Atau tiap bulan Dia harus mikirin Bayar kontraknya Ya Dia bisa makan hari ini Tapi Bagaimana besok Bagaimana Lusa Nah kalau orang Sudah pada Tatarap Dia kemudian Berhasil Memenuhi kebutuhan Rasa amannya Ya Kemudian dia meningkat lagi Ya Kebutuhan sosial Kasih sayang Ya Social interaction Di antara manusia Kasih sayang Nah ini sebenarnya Sebuah pertanyaan Buat kita Apakah betul Kalau kita terapkan Dalam kehidupan Dalam rumah tangga Artinya Bahwa Ya Kasih sayang Yang ada dalam rumah tangga Itu akan terpenuhi Kalau seandainya Ya Rumah tangga itu Bisa memenuhi kebutuhan Pokok Dan bisa Menciptakan rasa aman Nah Ini juga penting gitu Karena Bisa jadi Ya kehidupan rumah tangga Yang tidak harmonis Ya Selalu terjadi Percekcokan antara Suami istri Dalam keluarga Kenapa Karena Kebutuhan dasar tadi dua Itu tidak terpenuhi Bagaimana Bisa muncul Rasa kasih sayang Kalau seandainya Kebutuhan yang dua Dia tidak bisa terpenuhi Nah Kalau kebutuhan yang ini Sudah bisa Naik lagi Bagaimana orang itu Ingin diapresiasi Ya Ingin dilihat prestasinya Bahwa saya ini Orang yang hebat Saya ini adalah Orang yang berhasil Ya Nah Setelah itu Naik lagi ke yang tertinggi Ya Kebutuhan yang Yang lebih Yang puncak Aktualisasi diri Bagaimana orang itu Bisa memberikan manfaat Terhadap Lingkungannya Terhadap siapapun Nah Inilah yang menjadi Pertanyaan kita Kimo Bagaimana kemudian Islam melihat ini Apakah kemudian Kita ingin Menjadikan hidup ini Bermakna Ingin bermanfaat Kepada orang lain Ya Kita harus mencapai Tahapan Kebutuhan Seperti yang disampaikan Oleh Maslu Ini yang menjadi PR buat kita Nah sementara Kita kan didorong Khoirun nas Anfaohum linnas Sebaik-baiknya manusia Adalah yang banyak Memberikan manfaat Kemudian kita bertanya Apa itu manfaat Apakah manfaat Untuk keluarga saja Ya ada orang begini Lu Hidup masih susah aja Sok mikir-mikir Orang lain Pikirin dulu deh keluarga lu Pikirin dulu deh Keturunan lu Bahkan ada orang Yang memikirkan Keluarganya itu Sampai tujuh turunan Artinya apa Dia menjaga Supaya tujuh turunan ini Keluarganya itu Bisa terjaga Gak miskin gitu Hidupnya Sejahtera Nah Apakah memang Islam kemudian Ya Seperti ini gitu Bagaimana kemudian Orang itu Membuat dirinya bermakna Ya Karena makna Bermakna itu Lebih kepada Kepuasan batin Seseorang bisa merasakan Hidupnya bermakna Kalau dia bisa Merasakan Kepuasan batin Ketika dia menolong Orang lain Nah apakah kita ingin Menolong harus jadi Bill Gates dulu Harus jadi Ronaldo dulu Yang banyak duitnya Kemudian kita baru Menolong orang lain Nah konsep inilah Yang akan kita Bicarakan Ya akan Kimo sampaikan Bagaimana sih Seorang Islam Yang ingin menjadikan Hidupnya bermakna Apa Sementara Dia orang susah gitu Apa bisa Orang yang susah Hidupnya Kemudian bisa menjadikan Hidupnya bermakna Nah ini jadi PR kita Baik saya kira Kita persilahkan Kimo untuk Menyampaikan Kajian kita Nanti kita sambil Berdiskusi Silahkan Kimo hai Salamu ala Muhammad Alhamdulillah. 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 Ada kapten yang sedang masih isoman bersama keluarganya. Tadi beliau mengirimkan nama-nama. Kita doa ke show di akhir. Dan membaca surah fatih buat yang sakit. Dan keluarga kita yang dalam keadaan sedang. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Guswar adalah bagian daripada horizontal. Bahkan pada kesempatan ini mungkin sudah pernah disampaikan. Ya, kesebut. Bahkan yang saya akan sampaikan tidak hanya makna horizontal bahkan makna vertikal. Ya, kalau tadi disebut ada kebutuhan yang aktualisasi diri. Kemudian kebutuhan penghargaan. Kebutuhan atau memiliki kasih sayang. Ya, itu bagian daripada tiga hal. Yang sabda dari hadis Imam Ahmad dan Imam Bukhari juga ada dalam suahim Bukhari Muslim. Yang pertama, sesuai dengan tema membangun hidup yang bermakna. Sebenarnya sebelum kita melanjutkan solusi hidup bermakna yang bagaimana. Kita harus pahami dulu tujuan daripada hidup itu dulu. Bagaimana kita akan membuat hidup ini bisa bermakna kalau kita tidak tahu tujuan hidup. Saya tidak mengambil dari sisi sebutan dalam perhadis atau diambil dari asma-asma al-husnanya Allah. Tapi bagian saya rangkum sesuai dengan cara pandang saya juga diambil dari summary, ringkasan dari Al-Quran dan hadis. Bahwa tujuan hidup, supaya kita hidupnya itu bisa bermakna. Bangun tujuan hidup, apa tujuannya? Yang pertama, saya sering sebutkan bahwa hidup ini adalah ibadah. Yang kedua, hidup juga adalah ujian. Yang ketiga, bahwa hidup itu juga sementara. Baru yang keempat, akhirat itu lebih baik. Jadi, empat daripada makna tujuan, minimal karena tujuan itu banyak. Empat saja saya ambil. Bahwa hidup adalah ibadah. Maka kalau hidup ini adalah ibadah, jadikan pada setiap gerak hidup kita. Bahkan tidak hanya ketika kita melek mata. Saat tidur pun bagian daripada ibadah. Apalagi saat di luar tidur. Dari mulai bangun tidur, sampai kita bangun tidur lagi esok pagi adalah bagian ibadah. Nah, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang murni, langsung, yang termaktub dalam berguna Islam. Ada ibadah yang goyru mahdoh, tidak langsung. Seperti berkomunitas, bersahabat, berkeluarga, berpolitik, bernegara, berpangkat, dan berjabatan. Jadi, pahami dulu supaya hidup bermakna bahwa hidup adalah bagian ibadah. Nah, ketika satu poin ini, dari mulai kita cara minum, seperti kemarin dijelaskan minum kita nih. Contoh kecil nih. Tidak usah kita berkaitan dengan orang. Ketika kita sendiri pun saja, mau minum, bismillahirrahmanirrahim, teguk, selesai diteguk, alhamdulillahirrabbilalamin. Mau minum lagi, bismillahirrahmanirrahim, kemudian selesai meneguk, ucapkan lagi, alhamdulillahirrabbilalamin. Minum lagi, sebelumnya bismillah, setelah selesai, membaca, alhamdulillah. Itu sudah bermakna untuk dirinya. Karena apa? Dari minum saja dia sudah mendabung pahala. Maka dari konsep itu ada level-levelnya. Pertama, kalau tadi disebutkan khoyrunas anfa'uhum li'nas, maka ada hal yang lebih utam dari tiga. Tiga dalil yang pertama. Khoyrunas anfa'uhum li'ni. Khoyrunas anfa'uhum li'ahli. Yang pertama. Sebaik-baik manusia adalah yang dia bermanfaat untuk keluarganya. Sebaik-baik manusia. Khoyrunas anfa'uhum li'nas yang paling manfaat buat manusia di sekitarnya. Dari mulai terdekat sampai sejauh mata memandang. Dan yang ketiga khoyrunas anfa'uhum li'ni. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat dirinya untuk agamanya. Jadi ketika kita bisa bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat manusia, bermanfaat buat agama, itulah makna secara global hidup kita bermakna. Tetapi semuanya akan kropos kalau kita tidak ibeda' binafsik. Ibeda' binafsik. Memulailah dari diri sendiri. Dari hal-hal yang kecil, kita memenuhi daripada tujuan hidup adalah ibadah. Semuanya proses ibadah. Kemudian yang kedua, kita pahami dulu bahwa hidup itu adalah ujian. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya dia, ada kesabaran yang mengiringi pada setiap ujian-ujian kehidupannya. Jadi dunia darul intihan, dunia itu ladang ujian. Kalau bicara ujian harusnya sedih terus, nangis terus, merana terus, menderita. Bikafahadis, kalau itu bentuknya kabar gembira, berbagilah. Kalau itu rezeki, ya bersedekahlah. Kemudian yang ketiga, makna hidup dulu. Adalah, bahwa hidup ini sementara. Kalau paham hidup ini sementara, maka dia tidak bermain-main dalam hidupnya. Hidup itu sedenak. Kalau bahasa wirosableng, sepeminuman teh pandri. Sekedarnya aja. Maka tidak ada tulul amal, panjang angan, duduk diam, pada setiap saat dia bergerak, karena kita berpacu dengan waktu. Al-waktu kesep, wailam takto huyaktoka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Maka dari mulai dia duduknya, dia gak usah berkaitan dengan orang banyak. Dia gak usah mungkin berkumpul dengan keluarga. Dia mungkin gak berkumpul dengan selain dirinya. Hanya dirinya. Tapi kalau dia paham bahwa hidup ini sementara, maka apa yang dia lakukan, pasti juga untuk persiapan, untuk yang tidak sementara, tapi untuk sesuatu yang lebih banyak. Dan yang keempat, memahami hidup bahwa akhirat itu lebih baik. Dalam ayat lain, Kalau tadi yang disebutkan sama Ustaz Beswar, ini adalah fondasi dimulai dari diri sendiri, ada yang self-actualization. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan diri sendiri. Maka dia pasti masuk kepada hal tadi poin yang adalah bagian daripada yang sementara. Sementara bagaimana caranya dia terpenuhi. Karena hidup ini ibadah, Allah memenuhi segala kebutuhan hidup, maka ada sisi lain yang dia iringi dalam hidupnya. Tidak hanya ilmu dunia, tetapi keimanan akhirat akan mengiringi dia pada setiap langkah kakinya. Bahkan kita memahami bahwa bekerja adalah bagian ikhtiar. Ikhtiarnya para ulama adalah dengan menghadap dia di malam hari, dengan beribadat, dengan sujud. Ikhtiarnya kita orang awam adalah dengan berbisnis, berpangkat, berjabatan, menjadi karyawan. Dengan cita-cita dan setiap orang punya cara sendiri untuk mewujudkan itu. Karena beriman sendiri pun ada dari dalam, ada dari luar. Dari dalam dengan istiqomah ibadah, kemudian muncullah hijab Allah dari luar dengan mewujudkan benda-benda itu. Itulah yang terjadi orang dengan cara ngambil barang duluan, entah itu dengan cara dikoperasi atau kritis segala macam. Itu pun cara-cara manusia untuk mencoba kemampuan dirinya. Nah ketika empat poin tadi sudah bisa dipahami bahwa hidup itu ibadah, hidup itu ujian, hidup itu sementara. Kemudian yang keempat akhirat itu lebih baik. Maka otomatis, ya automatically apa yang dia lakukan untuk dirinya, apa yang dia lakukan untuk keluarganya, apa yang dia lakukan untuk manusia di sekitarnya, dan apa yang dia lakukan untuk akhirat, pastinya semuanya bermana. Allah tidak hanya melihat ujungnya saja, Allah menghargai proses. Mau berbuat baik, ternyata baru 70 persen menuju kebaikan, belum telah sana, Allah mencatat itu. Jadi yang dimaksud dengan bermakna secara istilahnya, bermakna setelah istilahan, bermakna berarti hidupnya secara terminologi, adalah ketika apa yang dilakukan itu mampu dicatat oleh Allah, apakah dia bisa bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat buat manusia sekitarnya, bermanfaat buat agamanya. Ketika dari mulai melakukan, dia niatkan semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hidup yang bermakna. Jadi tidak harus terpenuhi misalnya, cinta-citanya tadi punya dapur yang aman, kemudian juga usaha yang mapan, itu secara bahasa lugotan artinya makna etimologi. Terlalu sangat sederhana. Secara makna terminologi, hidup yang bermakna adalah ketika hidupnya manfaat buat keluarganya, kecil besar keluarganya bersyukur, ketika hidupnya ilmunya hartanya bermanfaat buat manusia sekitarnya, tinggal bagaimana akhlak mereka kepada kita yang melakukan. ketika bermakna hidup kita buat agama, tema yang kita bahas, hidupnya bermakna. Karena terisi, kemanfaatan dirinya untuk keluarga, untuk manusia, juga untuk urusan agama. Wallah ala biswab. Masya Allah, luar biasa. Jadi sebenarnya kajian kita udah kuntas kelabarannya. Gimana? Secara teori, ya seperti apa yang disampaikan oleh Kimo, luar biasa ya. Artinya ketika orang merasakan hidupnya itu yang pertama adalah dia ibadah, kemudian itu adalah ujian, kemudian itu adalah sementara, dan kemudian akhirat itu yang lebih utama, alam bahwa sadar orang, Kimo, itu pasti paham gitu. Emang sih gitu ya, bahasanya begitu ya. Nah, tetapi ketika itu diimplementasikan dalam kehidupan, ternyata ada sesuatu yang terkadang kosong. Ya, contoh misalkan. Ada orang kaya, tapi dia merasa dirinya hampa. Gitu. Nah, terus di satu sisi ada nih, orang yang barangkali hidupnya sederhana, bahkan ya pas-pasan. Tapi gemar benar gitu. Membantu orang lain, sehingga mungkin keluarganya di rumah ngomong, lu aja orang susah loh, saya tahu mau ngebantu-bantu orang lain gitu. Nah, kita ini kan biasa hidup kita itu selalu yang dilihat adalah kuantitas, Kimo. Contoh misalkan, ketika ada orang punya 1 miliar, dia nyumbang 10 juta. Ada orang punya duit 1 juta, nyumbang 100 ribu. Kalau dilihat sebenarnya, kan lebih berat yang 1 juta, nyumbang 100 ribu kan? Itu 10 persen. Ketimbang yang punya 1 miliar, nyumbang 10 juta. Itu baru 1 persen tuh. Nah, tapi di mata dilihat oleh masyarakat bahwa, loh, kontribusinya, kayaknya kok ya lebih hebat yang 10 juta dong, dibanding dengan yang 100 ribu. Nah, jadi sebenarnya, yang ini kita bahas itu, bagaimana sih kemudian kita, kalau dalam teori Maslow tadi ya, mengaktualisasikan. Hidup itu bermakna itu seperti apa? Kayak Cristiano Ronaldo kan ngebantu tuh menjual sepatu masnya ya, Kak. Kemudian Bill Gates juga. Sekian banyak, sekian berapa ribu dolar US gitu kan, miliar dolar, ya bantu juga. Nah, sebenarnya, porsi seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, Kimo. Jadi, jadi, ini, ini, Kimo, ini ada sebuah sekedar ilustrasi ya. Ya, sekedar ilustrasi. Ini ada seorang kakek ini. Udah tua banget kan. Dia nanam pohon. Ya, nanam pohon. Apa namanya? Pohon guret. Nah, terus ada seorang raja bilang, melihat tuh kakek, kek, ngapain nanam pohon? Ya, kakek gak akan bisa, gak akan ngerasain juga. Ya, pohon itu berbuah, kakeknya udah meninggal. Nah, terus, kata kakeknya, eh, jangan ngelihat itunya, katanya. Saya nanam pohon ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi berikutnya. Wah, karena melihat motivasi kakek ini, lantas si raja tadi memberikan apresiasi. Luar biasa nih kakek katanya. Dia udah tua gitu, masih memikirkan orang lain. Nah, akhirnya apa? Si raja tadi memberikanlah hadiah uang kepada kakek tersebut. Nah, dia gak tau kalau ini raja. Pas tempatkan hadiah uang, apa kakeknya bilang? Tuh, kan, belum juga berbuah. Udah ada hasilnya. Nah, ini kan kita bisa melihat, bahwa ternyata, ya, dari sisi kemanfaatan, kalau kita bisa melihat, kisah yang sederhana ini, bahwa manfaat itu ternyata, bukan untuk dirinya sendiri, Kimo. Apa betul seperti itu? Jadi, kalau kita bicara kemanfaatan, sebenarnya adalah, seberapa besar kontribusi yang kita lakukan untuk orang lain. Kayak misalkan seorang manajer. Dia seorang manajer yang bermanfaat, yang berhasil kalau dia bisa membangun manajer yang manfaat. Ya, seorang guru. Dia akan bisa berhasil, kalau dia bisa menciptakan mulit dan juga menjadi guru. Itu yang bermanfaat ilmunya. Nah, apakah kemudian, atau bagaimana kita, dalam kehidupan sehari-hari ini, kayak sahabat kita sekarang di studio Sisa PC, memanfaatkan, memberikan manfaat itu kayak gimana? Apakah harus bercerama? Apakah harus melakukan sesuatu, yang kira-kira yang luar biasa? Nah, sedangkan barangkali kita sendiri memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Ya, oke. Jadi, kalimat tema kita, bermakna itu, kalau sudah bermakna itu, derajatnya sudah di atas, membuat, jadi kalimat makna yang tema kita bahas malam ini, itu derajatnya membungkus. Ada tujuan hidup, ada makna hidup, juga ada proses. Nah, kalau tadi Ustaz Guswar menyebutkan, khoyrunas anfa'uhum linas, ada temannya lagi, li ahli, wali dini, ya itu sebagai, daripada tujuan kita dihidupkan, gimana caranya manfaat buat keluarga, manfaat buat dirinya, juga manfaat buat agama ini. Nah, kalau tadi ada ucapan emangsi, maka semua hukum agama, ilmu, dan iman akan putus, dimentahkan dengan kalimat emangsi, termasuk ketika, orang bicara tentang yakin, saya mah yakin, mah yakin Ustaz, tapi, kalau sudah ada tapi, meskipun empat huruf, putus semua itu ilmu. Saya mah yakin, mah yakin, tapi kan, nah ini putus. jadi sudah gak pakai emangsi, sudah gak pakai tapi, bahwa itulah hakikat, yang sudah diberikan oleh Allah, bahwa makna daripada, membangun hidup, yang bermakna itu sendiri adalah, ketika hidupnya, ujungnya selalu dikaitkan, dengan urusan akhirat. itu saja. Kemudian, kalau dia mau sukses dunia, man aroda dunia, fa'alay bil ilmi, siapa yang mau menggapai, dan menggenggam dunia, carilah ilmu dunia. Maka bermakna, bagi dirinya, sesuai dengan ilmunya. Apa yang dia dapatkan, dari pendidikan akademik, kalau dia belajar tentang hukum, bagaimana catanya, dia bisa tumpah, manfaat ilmu hukumnya. ilmu sosial politik, bagaimana caranya bisa tumpah, sosial politiknya. Karena itu bentuk wajiban, salah sendiri, belajar ngambil bagian itu, harus ditumpahkan. Meskipun yang terjadi di masyarakat, ada hukum, kuliahnya dihukum, ternyata, dia prakteknya di masyarakat, pada urusan-urusan lain. Ya semacam, misalnya, S1-nya di apa? Tapi tumpahnya, akhirnya di bagian apa? Itu kan bagian daripada, caranya Allah. Sehingga kalau disebut bermakna itu, ketika harus menghasilkan dunia, harus menghasilkan uang, kalau bahkan tadi disebutkan, ada orang kaya, tapi merasa hampa, karena yang dia miliki cuma senang, bukan bahagia. Ketika hidupnya paham, bahwa tujuan hidup adalah ibadah, tujuan hidup adalah ujian, hidup ini adalah sementara, akhirat itu lebih baik. Kemudian memegang konsep, bagaimana caranya supaya hidup itu bermanfaat, buat keluarga, buat manusia, juga buat urusan agama. Dan dia menjadikan semua gerak, nafasnya, bangun, tidur, dan meleknya, selalu dikaitkan dengan urusan Allah, meskipun tidak berhasil, tapi selalu di ujungnya itu, apa di awal, memulanya itu, untuk Allah, itu akan belajatnya lebih tinggi, bermakna di hadapan Allah SWT. Sehingga ada ucapan, goniun fid dunia, goniun fil akhirah, kaya di dunia, kaya di akhirat. Tapi, minimal, yang kita capai adalah, miskin fid dunia, goniun fil akhirah. Di dunia gak sukses, tapi di akhirat sukses. Kenapa? Banyak proses yang dia tidak sampai, tetapi dari semua pergerakan hidupnya, dia niatkan untuk Allah, itu masih lebih baik. ketimbang orang dia sukses, ya saldonya terpenuhi, karpotnya ada kendaraan, kemudian rumahnya tidak satu, jabatannya juga banyak, ya pangkatnya juga berbaris, gitu. Tetapi satu pun tidak di alokasikan, untuk urusan akhirat. Maka orang ini hanya bermakna di dunia, tidak bermakna di akhirat. Bahkan, jangan kan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun, dia dalam keadaan merugi. Tadi kan di awal, sempat disinggung nih, Jimo. Bahwa, apa namanya ya, kita itu bahwa hidup ini, harus dengan sebuah kesadaran, tidak bermain-main. Nah, sementara, ada di salah satu ayat Tuhan sendiri, mengatakan bahwa, kehidupannya adalah sebuah permainan. Nah, ini gimana kita melihat itu ya? Di satu sisi, kita tidak boleh memandang hidup ini, ya bermain-main dalam hidup, tapi di sisi lain, bahwa Allah menegarkan bahwa, hidup ini adalah sebuah permainan. Apakah ini adalah satu hal yang kondratif? Justru ayat itu, memperkuat dalil-dalil yang lain. Ayat seperti, dunia itu tempat main, dan tempat melalaikan. Dunia mata, dunia adalah perhiasan. Kemudian, tidaklah kehidupan dunia itu, hanya nikmat yang membuat orang itu, jadi terlena, terbengkalai. Jadi, ayat ini itu, justru menguatkan bahwa, hidup ini hanya sementara. Ad dunia, mazratul akhirat. Dunia itu, ladangnya akhirat. Maka disebutkan, ad dunia, sijinul mu'minin. Dunia itu, penjarahnya orang beriman juga. hadis-hadis ini, makolah-makolah ini, memperkuat, bahwa bagaimana caranya, supaya hidup itu, bisa, bermanfaat, dengan, awal mengerjakannya untuk Allah, prosesnya dengan ilmu, tujuan akhirnya, mencari ridho Allah, kalau itu branding, berbaris, berurutan dengan baik, barulah dia bermakna. Dia mengisi, kisi-kisi dari kebutuhan, manfaat kekeluargaan, kemanusiaan, dan ketuhanan, ketika sudah demikian, maka tema ini, dibilang dianggap sederhana, tapi seperti tema-tema sebelumnya, Ustaz Guswar, yang selalu memandang, bahwa bagaimana, merubah takdir dan takdir, ternyata membangun tema dengan, membangun hidup dengan bermakna itu, mencakup seluruh aspek kehidupan, jadi tema serakah ini sebenarnya, tema sangat serakah, yang di dalamnya, pembahasannya bisa sedikit, kalau mau disederhanakan, bisa banyak, kalau memang mau full, sesuai dengan, makna tema itu sendiri, membangun hidup, yang bermakna, itu isinya, ada 70 cabang iman, dari mulai sabar, syukur, istiqomah, husnuzon, segala macam, ada 9, ada 99 asma'ul husnanya Allah, ketika ternyata orang bisa, menjadi pengasih dengan rohman, penyayangan dengan rohim, kemudian dengan kudus, mensujikan diri, kemudian dengan jabar, dia mengokokan, kemudian dengan syakur, dia syukur, dengan sobur, dengan disabar, gitu, ketika dia dipenuhi, semua aspek-aspek itu, dari mulai dia, menjadi dirinya, sebagai manusia, kemudian menjadi kepala keluarga, kalau dia jadi imam, jadi suami, kemudian jadi istri, saat dia punya pasangan, punya suami, jadi ibu bagi orang tua, bagi anak-anaknya, jadi pemimpin bagi karyawannya, kemudian jadi presiden bagi rakyatnya, dimana dia tempat, nah, ketika dia mempertanggungjawabkan, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan, akan diminta pertanggungjawabannya, oleh Allah, minima seorang pemuda, ketika dia belum punya apa-apa, belum punya siapa-siapa, dia bertanggungjawab pada dirinya, maka bagaimana caranya, supaya dia bermanfaat, buat dirinya, buat keluarganya, buat manusia, buat akhiratnya, maka, dia harus pahami dulu, supaya bagaimana caranya, hidupnya bermakna, ya, dari hal terkecil, dari ilmu yang dimiliki, dari skop, langkah, yang dia sedang, melakukan, tidak harus dia menjadi, seorang sukses besar, punya banyak usaha, dia cukup di rumah, tapi ternyata, tujuan hidup dia tahu, kemudian dia mengisi, daripada kemanfaatan, tiga hal tadi, keluarga, manusia, dan ketuhanan, dan mengisi setiap geraknya, itu untuk Allah, itu sudah bermakna, untuk dirinya. Nah, gimana kemudian, kita ini menyeimbangkan, antara tiga tadi, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk agama. Karena, contoh misalkan, ini ada seorang ustadz nih, jelas lah, kalau ustadz pasti bermanfaat, untuk agama ya. Nah, tapi ternyata, di dalam keluarganya, merasa kok, sayangnya, abi ini, terlalu meratiin orang gitu. Sehingga kurang, untuk memperhatikan keluarga, sehingga waktunya pun kurang, terhadap keluarga. Nah, kemudian ada orang yang berpikiran, ah, saya kan, seperti, yang mau saya sampaikan tadi, ya bermanfaat untuk keluarga. Kalau itu, saya fokus keluarga saya dulu. Saya kumpulkan, apa namanya, harta kekayaan, untuk menjamin kehidupan keluarga saya, sehingga keluarga saya ini, bisa aman. Nah, atau ada juga orang yang terlalu asik, mengikirkan orang lain. Nah, ini sebenarnya, apakah hal ketiga ini, bisa berjalan beriringan, Apakah tidak terjadi benturan? Dan itu harus memang beriringan, tidak akan pernah berhenti, selama dia hidup. Hanya, pada setiap dalil itu, memperkuat, tiap poin-poin masing. Seperti, Ya Ayuhaladina amanu, ku anfusakum, wa ahlikum naro, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, dan keluargamu, dari api neraka. Artinya dia, memang ini, ayat mengokokan, supaya awas, sibuk kau di luar, juga, jangan lupa, mengurus keluargamu. Bahkan, ketika orang sibuk, untuk manusia, dia sibuk, untuk urusan agama, ketika, tidak mampu memenuhi urusan keluarga, tidak mengajari keluarganya, tentang urusan Allah, dan Rasulnya, maka, bisa jadi keluarganya, itulah yang menyeret dia, ke dalam jurang abin raka. na'udzubillah, min, min dalik, gitu. Jadi, dia harus beriringan, tidak satu-satu. Contoh seperti gini, ah, saya soleh dulu deh, baru ngajar. Maka, seumur hidup, dia tidak akan, seumur hidup, dia tidak akan mampu ngajar, seumur hidup, dia tidak akan mampu berbagi ilmu, karena, untuk bisa soleh, itu, tidak akan pernah tuntas, sampai dia mati. Maka, gimana caranya, mencari ilmu, kemudian beramal, supaya bisa soleh, kemudian dia sambil mengajar, berbagi ilmu, dari mulutnya mampu mengajari hati, maka pelan-pelan, hatinya akan baik, ke dalam dia akan kokoh, keluar dia akan menebar, gitu. Jadi, semua berjalan. Ah, ustad itu ngomong kayak bener aja, ya, mengakirat urusannya masing-masing. Kalau ternyata, setiap ustad itu, kalau berdakwa, nunggu dirinya soleh, insya Allah, tidak ada yang mau berdakwa saat ini. Karena apa? Ya, tidak akan cukup, kesolehan itu berhenti. Selama dia hidup, dituntut untuk soleh. Seperti halnya hidayah. Ketika ada orang sedang berbuat maksiat, kita gak bisa vonis dia, dia ahlul nar. Ini orang pasti neraka. Gak bisa, karena dia masih hidup. Selama dia hidup, masih ada kesempatan menerima hidayah dari Allah. Begitu juga kesolehan pada diri kita. Masih ada kesempatan kita untuk terus memperbaiki, dan tidak ada level batas. karena titel tertinggi manusia dalam jabatan adalah pensiun. Titel tertinggi kita adalah almarhum. Selama belum almarhum, kita masih punya kesempatan untuk terus bisa soleh, 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 dan selanjutnya. Nah, untuk menuju kesolehan tadi, maka terus telah diberbuat. Hari ini dia lebih banyak manfaat buat agama, ngajar, da'wah. Kemudian malam hari, bermanfaat dia buat masyarakat sekitarnya. Entah itu nasehat, entah itu uluran tangan sedekah. Hari ini dia ternyata besok pagi ngumpul bersama keluarga, bisa ngasih uang jajan, kemudian juga memenuhi hak-hak daripada istri anaknya. Dia bermanfaat buat keluarganya. Siang hari dia ternyata ngajar lagi, manfaat lagi buat agamanya. Itu berputar, bahkan dari semua, daripada khoyr, 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 tunas, yang terbaik dari sebaik-baiknya derajat manusia, kemanfaatan, bahkan makna yang tertinggi adalah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Ketika ucapannya, perbuatannya, geraknya, membuat dia mengajak dirinya, mengajak warganya untuk selalu kembali kepada Allah SWT. Itulah yang tertinggi. Karena itu adalah derajat para nabi. Boleh enggak dikatakan bahwa sebenarnya kehidupan itu bermakna apabila orang itu merasakan sesuatu yang kebahagiaan dalam diri dia. Jadi makna kehidupan itu memberikan efek terhadap ketenangan jiwa. Gimana kita melihat itu, Gimbo? Kemarin pernah dibahas kan bahwa bahagia, ada farhan, ada saadatan. Farhan itu kegembiraan mungkin bisa sejenak. Kemudian kalau saadatan, kebahagiaan, itu aja tempatnya udah beda. Senang itu tempatnya di mata, di kuping, di telinga, di mulut, di kaki, di tangan, di kepala, sampai ujung gitu. Bahagia itu bukan di sini. Bahagia bukan di mata, bahagia di kuping. Bahagia itu di hati. Dua itu aja sudah berbeda. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh usaha-usaha bagaimana, dia melakukan sesuatu kemudian bisa bahagia. Nah sesuatu apa? Kalau ternyata itu membersihkan God, kemudian dia ngerasa bahwa ini untuk Allah, kemudian untuk agama, kemudian supaya jangan sampai ada orang celaka, manfaat buat manusia. Diniatkan untuk agama ini, berarti kan memang yang dicari Allah. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Sementara yang dia berikan uang, misalnya 100 juta. Uangnya 100 juta ini, lebih besar secara material daripada membersihkan God. Tapi pertama, untuk mencari wajah manusia. Ibit tigo'an limar tinnas. Untuk nyari muka. Ya, pansos. Kemudian juga dia tidak ada niatan untuk Allah sama sekali. Itu hanya senang. Bukan bahagia. Nanti yang didapatkan adalah pujian kelinga, pujian mata, pujian juga followers, kemudian viewers, atau dan subscribe. Ya kan? Tapi dia tidak mendapatkan wajah dari Allah. Perhatian dari Allah. Ketika tidak mendapatkan dari Allah, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam hatinya. Jadi sangat mutlak, jelas terlihat sekali bahwa senang dan bahagia itu berbeda. Tinggal kita mau berbuat. Untuk Allah atau untuk manusia? Ketika buat Allah, jadi bahagia. Untuk manusia, tapi kalau diniatkan untuk Allah, bisa jadi bahagia. Tapi untuk Allah, kerjaannya sholat, puasa, zakat, haji, tidak diniatkan untuk Allah. Pekerjanya akhirat, tidak diniatkan untuk Allah. Tidak mencari Allah. Tidak ada yang masuk ke dalam hati. Tidak bahagia. Bahkan itu hanya berbentuk kesenangan semata. Insya Allah. Nah, jadi sahabat sekalian, ini bisa saya ambil benang merahnya. Bahwa sebenarnya yang namanya hidup bermakna itu sangat subjektif. Kalau tadi Kimo mengatakan bahwa itu kan kehidupan bermakna itu seperti yang tahu hanya dia dan Allah saja. Secara kasat mata orang nyebang 100 juta. Tapi kalau memang itu hanya untuk menyumbungkan diri, dia tidak akan merasakan makna kehidupan yang sejati. Bahkan itu hanya sebagai sebuah show up. Ini juga sebenarnya, ini membuat diri kita, tolk ukur kita terhadap sukses. Terkadang kita ini merasa diri kita belum sukses. Terkadang kita merasa dengan segala kekurangan kita, kita tidak sukses. Nah, sukses itu sama halnya dengan bagaimana kita membangun hidup bermakna. Sukses itu sifatnya adalah subjektif. Sukses itu bukan materi. Jadi kalau seandainya ukuran materi, maka tidak ada yang namanya pemulung yang sukses. Tidak ada yang namanya tukang becak yang sukses. Tidak ada yang namanya security yang sukses. Kenapa? Karena kalau ukurannya materi, dia sama sekali tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dilihat orang. Tidak ada guru yang sukses. Saya guru-guru pendalaman. Yang sukses itu adalah seorang pengusaha, seorang lawyer yang hebat. Itu adalah yang sukses ukuran kalau ukurannya adalah materi. Nah, makanya ini adalah sebenarnya membuat sebuah harapan, membuat celah bagi kehidupan kita. Seperti yang Kimo sampaikan tadi, bahwa semua orang itu bisa lho merasakan bahwa dirinya ini bermakna-makna. Semua orang itu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu itu menjadi sukses terhadap dirinya. Dan ukuran sukses itu adalah ukuran yang sangat subjektif. Nah, gimana Kimo melihat ini? Benar gak ya? Artinya bahwa segala sesuatu ukuran itu bukan ukuran dari orang gitu. Yang namanya makna, bermakna, sukses itu subjektif hanya diri kita dan Allah yang tahu. yang ingin makan hidup bermakna itu adalah harus sukses. Kita harus pahami bahwa arti sukses sendiri dua. Sukses menurut agama itu dua. Satu, nyaman beribadah. Kedua, hidupnya bermanfaat buat banyak manusia. Jadi banyak manusia itu keluarga, lingkungan, juga urusan-urusan agamanya. Tadi tiga hal-hal. Lili Ahli, Linas. Jadi pertama nyaman beribadah dulu. Uang banyak, rumah banyak, segala macam. Ibadah gak nyaman, masih gerasa gerusuk. Belum sukses. Dan itu masih kita jadi PR. Para pendawa nih. Bukan Ustaz Kusur aja, siapapun. Kita di para Ustaz masih kalau jauh Jeko. Makanya ada Ustaz Jeko aja. Jama kosos. Jama kosos. Itu belum nyaman namanya. Meskipun itu fasilitas dari Allah. Iya kan? Jadi sholat masih gerusuk sedekah. Kita masih terpaksa. Zakat masih berhitung. Kemudian haji nunggu bonus. Bahkan kalau udah dapet harga, masih belum nyaman. Dan terutama adalah sholat kita masih belum nyaman. Masih buka sendiri. Ketika sudah mulai nyaman sujudnya. Nyaman puasanya. Nyaman ibadahnya. Nyaman untuk urusan ibadah yang di rukun Islam. Nyaman ibadah yang tidak termaktub dalam rukun Islam. Kemudian yang kedua. Hidupnya manfaat buat banyak manusia. Itulah sukses sesungguhnya. Punya duit. Orang lain yang ngerasain gak sukses. Punya pangkat tinggi. Pangkatnya tidak menyelamatkan dirinya dari mata manusia dalam kesolehan. Gak sukses. Tapi sekarang kalau tadi sebutkan sukses patokannya tidak ada pada materi. Benar adanya. Karena sukses bisa dimiliki oleh siapapun. Tukang gali kubur, tukang soto, tukang sate. Kemudian juga karyawan, pejabat. Seperti disampaikan. Soleh milik siapapun. Maka sukses juga bisa milik siapapun. Ketika ada orang tukang soto. Dia nyaman ibadah. Kemudian kalau dia kawannya ada lima. Lima orang ini menerima kemanfaatan dirinya. Entah itu ilmunya. Entah itu naungan nasihatnya. Entah itu rezekinya sekecil apapun. Itu sudah sukses. Sesuai dengan posisi dan kapasitas masing-masing. Setiap kita bisa sukses sesuai dengan tempatnya. Jadi kapasitas sukses, derajat sukses itu bukan orang yang punya apartemen, punya banyak segala. Bukan. Ketika semua yang dia miliki membuat dia belum nyaman ibadah. Hartanya, ilmunya, pangkat jabatan, dirinya, mobil, segala macam. Belum manfaat buat orang lain. Dia belum sukses. Ketika belum sukses mungkin dia paham tujuan hidup. Tapi mungkin juga ujungnya. Hidupnya belum bermakna. Gitu. Gini Kimo. Sa'idina Umar itu kan pernah mengusir orang dari tempat ibadah ya. Ketika orang itu ditanya gitu. Kamu ngapain ini? Saya zikiran, doa. Loh kamu toka, kerja. Ya saya begini aja gitu. Nah, kalau tadi berangkat dari ibadah, ini kan orang ya, yang di masjid ini kan boleh dibilang orang yang ibadahnya tinggi. Tapi kenapa kemudian sahabat menganggap bahwa itu kurang tepat gitu loh. Kalau ukurannya tadi adalah bicara yang pertama itu dia merasakan nikmat ibadah, saya yakin orangnya nikmat banget ibadahnya. Nah, apa kemudian yang salah gitu? Iya, karena emang disebutkan. Bekerjalah, beribadalah untuk duniamu, berpangkat jabatalah untuk duniamu, seolah kau hidup selamanya. Dan bekerjalah, beribadalah untuk akhiratmu, seolah kau mati esok. Dari hadis ini, mengajarkan Nabi kepada kita tentang teknis prinsip dalam ibadah dan kehidupan dunia. Tapi filosofinya adalah bahwa kita juga harus memperhatikan urusan dunia. Carilah oleh engkau, apa yang bisa membuat engkau bisa datang kepada Allah atau Allah datang kepadamu dalam keriduannya. Walatansa nasibah kami di dunia, tapi jangan kau lupakan urusan dunia. Kembali kepada dari tadi, dunia adalah dahirat. Ya, justru dengan waktarihima attaqallahudarul akhirat, ini sebenarnya terbalik. Carilah kebahagiaan kampung akhirat, tapi jangan lupain dunia. Nah, mungkin selama ini orang terbalik halikimu. Ya kan, cari dunia, jangan lupain akhirat. Sedangkan kalau di ayat tadi kan waktarihima attaqallahudarul akhirat, carilah kebahagiaan kampung akhirat, jangan lupain dunia. Jadi kan sebenarnya kayaknya dunia itu dalam sesuatu yang sambil aja. Ayatnya disitu ada fi'lul amri, ada fi'lul nahyi. Wa betagi, asal katanya ibtago ya betagi, ibtigo an fahuwa mudagi. Kejar, cari, gali. Fi'lul amri, kalimat berintah. Wa betagi fi ma'atakallahudarul akhirat. Carilah Allah untuk urusan negeri akhirat. Wa latansah, ini fi'lul nahyi. Fi'lul nahyi itu kalau walata betagi, asal katanya. Kalau saya boleh membuat, ini anggap bukan Quran misalnya. Wa betagi fi ma'atakallahudarul akhiratah. Wa latansah. Artinya apa? Wa betagi. Jangan sampai kau melupakan urusan-urusan dunia. Kalau udah walatansah, fi'lul nahyi, jangan lupa ya. Kamu datang ya kemari. Kamu bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kan banyak tuh. Ada 80 bang. Tapi jangan lupa ya. Nanti bawa topinya mamah. Berarti kan kalau jangan bau, jangan lupa ya. Berarti cuma satu. Cari kehidupan akhirat. Awas, jangan lupa ya, urusan dunia. Kayak tadi, ada 80 barang ya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa ada satu tuh, ambil tuh, sepatu papa yang ada di rumah. Cuma satu, kalau udah walatansah, jangan lupa ya. Bawa anu, bawa anu, wah gak mungkin. Berarti kesimpulannya filosofi daripada ayat ini, yang harus diperhatikan adalah urusan yang besar. Karena urusan akhirat itu urusan terbesar. Tapi jangan lupa, kamu masih di dunia. Jangan urusin kehidupan di dunia. Bahkan di dunia itu bisa jadi ladang untuk kehidupan yang kekal. Jadi pengertian jangan lupa di sini artinya sesuatu yang tidak terlalu penting. Atau gimana sebenarnya? Iya, kenapa seolah kalimat itu tidak terlalu penting? Karena dibandingannya dengan urusan akhirat. Tetapi kita masih di dunia. Real, nyata, bukan dunia maya pada. Jadi apa yang kita hadapi adalah real. Ya kita harus realita. Lakukan. Bahkan poin-poin untuk memimbing kita kehidupan. Ketika ada keluarga, bermanfaatlah buat keluarga. Kemudian ternyata ada harta banyak. Tidak hanya untuk keluarga, buat orang. Ada hak orang lain di situ. Kemudian juga ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ternyata dia hidup adalah dalam mereka mencari do'allah. Bermanfaatlah buat agama. Dan manfaat tertinggi buat agama adalah ketika hartanya, hidupnya, ilmunya. Ruh, jiwa raganya diperuntungkan untuk urusan agama. Itu yang tertinggi. Nah ujung-ujungnya adalah supaya bisa Ibu Tiga'an limar dotilah mencari pandangan serta keriduan Allah. Maka lima tadi wabatah, gifi ma'atakalloha darol akhirota. Cari dunia, cari akhirat. Gali akhirat. Kejar akhirat. Akhirat utama. Akhirat lebih baik. Tapi kan kamu lagi di dunia. Walah tansa nasi wakamil dunia. Jangan lupa kau senjata hidupku dengan urusan dunia. Gitu. Karena sementara, ujian. Karena yang sering terjadinya adalah yang dikejar urusan dunia. Tapi karena kita nanti akan mati. Kita kan suatu saat mati. Kita harus siapin dong. Seolah-olah kalimat itu hanya nyempil aja. Itu maksudnya. Jadi orang, udah kerja sih kerja. Tapi jangan lupain akhirat. Itu kan seolah-olah justru akhirat itu menjadi sesuatu yang sambilan. Mana yang lebih bagus, Kimo? Kalimatnya gimana nih? Eh, lu kerja tapi jangan lupain akhirat. Atau lu ibadah, jangan lupain dunia. Dari dua kalimat itu sebenarnya itu sama-sama ekstrim atau gimana? Ayatnya disuruh akhirat dulu baru dunia. Tapi kita kan hidup di depan orang yang berbeda-beda. Ketika ketemunya sama orang yang memang hard worker. Kita ucapkan, bro jangan terus sibuk. Kita ini hidup ada tujuan ibadah. Jangan sampai lupa sholat. Jadi seolah-olah ibadah sama sholat itu menyempil doang. Tapi ketika kita ngomongin sama ahlul majlis, ahlul mahat, ahlul masjid. Ya kita sampaikan. Kejar akhirat. Tapi jangan lupa kalian masih di dunia. Iktiarlah, usahalah, kerjalah, dagang, apa-apa gitu ya. Jadi kita juga sesuai dengan kapasitas yang di depannya. Karena kalau orang yang malas kerja, Kimo. Maksudnya kan ada orang yang malas kerja, pengennya ibadahmu loh. Wah dengan kalimat Kimo seneng tuh. Bener kan? Kita itu ibadah dulu baru kerja. Dan itu tidaklah sebuah kesalahan ketika orang berkeyakinan demikian. Oh begitu ya. Ketimbang orang berkeyakinan, ya emang sih. Ya saya meyakin. Tapi kan itu lebih parah lagi gitu. Ucapan itu harus bisa, kenapa terasa berat? Karena yang memahami emang sih, tapi kan itu banyak manusia. Seperti cerita Antum, ah yang gak ngasih air susu, cuma saya doang. Ah air putih, yang lain kan susu semua. Gak kelihatan. Ternyata yang berpikiran emang sih, tapi kan itu ternyata semua. Gak satu orang. Sehingga akhirnya sedunia merasakan bahwa kehidupan akhirat tuh selalu kayaknya sesuatu yang tabu. Karena dia merasa sedang di dunia. Dan itulah sekarang yang dialami oleh manusia-manusia yang ada di Indonesia. Yang semua pemahaman masuk menjadi satu saat suku dan bahasa banyak. Seperti dalam bahasan tema kemarin. Ya tentang adat istiadat. Nah sekarang kita sudah kalimat bermakna itu sudah di otak saya dari kemarin. Tidak berpikir lagi sudah urusan bagaimana menjadi orang yang kaya, kemudian uang yang banyak, kemudian bergelimangan harta. Sudah tidak di situ. Ketika keluar tema hidup yang bermakna, otak ini langsung sering akhirat. Nah itu bukan sesuatu entertain. Oh pusat mohai, enggak. Langsung tak bermakna itu apa sih? Karena makna sesungguhnya kehidupan adalah orang yang paham tujuan hidup, kemudian dia mengisi daripada tujuan-tujuan itu, ujungnya adalah di akhirat. Tetapi karena kita hidup masih di dunia, maka kita tidak menafikan. Seperti ayat tadi, masih sambungannya. Walah tansa nasib bakal aminat dunia. Jangan kau lupa urusan di dunia. Bahkan ketika kau di dunia, bermanfaatlah buat keluargamu, bermanfaatlah buat manusia di sekiririmu. Tapi ketika di dunia pun, enggak nunggu di akhirat. Ketika kau ilmu harta hidupmu, bermanfaat buat agamamu, itulah derajat tertinggi hidup di dunia, yang akan menjadi pahala besar di negeri akhirat. Itulah bermakna. Bermakna sehingga sesuai dengan teman-teman, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Kimo, ini mohon izin. Seperti tadi tema kita ini kan kita berbagi, memberikan makna ini. Kebetulan saya ditunggu sama jamaah di masjid. Jadi mohon izin untuk berbagi makna ini. Oke, terima kasih Kimo, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang ada di sini, bahwa apa yang berkaitan ketika, jangankan pada masa pandemi COVID yang semuanya sedang terbatas, orang sudah survive, bisa bertahan itu bagus. Tidak dalam masa kondisi pandemi 19 atau COVID-19 atau Omikron dan sebagainya macam. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kita sudah bisa bertahan secara real dan fisik saja sudah bagus. Tapi yang terutama adalah bagaimana caranya supaya kita tetap bisa eksis pada urusan akhirat. Karena di akhirat itu enggak ada COVID. Kita ibadah, sholat terbatas di masjid, di pengajian juga terbatas. Itu bagian teknis. Ketika hatinya sudah mencari Allah, maka tidak ada istilah terbatas. Mahdud. Fisidatil had, karena sebab ada batasan-batasan dengan segala macam peraturan bangsa, peraturan negara, yang kita harus taati karena kita masih bernegara. Tapi kita sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih lebih kekal. Kemudian lebih afdol daripada kehidupan dunia. Maka kalau badan kita terbatas, hati kita enggak boleh terbatas. Badan kita enggak bisa ngumpul di bajelis ta'lim, di pesantren gitu kan. Tapi iman kita kan tetap bisa melangit. Jadi dalam ini kita enggak boleh susut secara prinsip bahwa bagaimana caranya setiap gerakan hidup kita adalah untuk Allah SWT. Nanti boleh bangun tidur, kita sudah bersyukur. Alhamdulillah. Cek tangan sekali gini. Alhamdulillah masih gerak. Alhamdulillah. Gerak kita. Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Jadi kalau ucapan bahasa gitu Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Punya mata masih bisa lihat. punya kuping masih bisa dengar. Punya mulut, tangan kaki. ini ujian satu jauhan. Jadi tenaganya terbagi dua. Di sini masih lanjut enggak? Masih oke. Jadi kemanfaatan hidup itu tidak harus ketika kita punya uang yang banyak. kemanfaatan hidup itu makna dari hidup-hidup yang bermakna itu tidak harus ketika kita punya rezeki berlimpah. Kemudian juga pangkat yang tinggi. Jabatan yang apa yang tak bisa dikejar dengan posisi serta kemampuan orang lain. Tapi kita akan bisa bermakna pada diri sendiri ketika kita dari mulai bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi atau tidur lagi semuanya di prioritaskan untuk urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berbanyak adalah niat. Karena Allah tahu kita meskipun enggak niat. Innamal a'malu biniyat. Itu sudah catat. Walikul limri'in manawa. Semua amal bergantung niat dan setiap orang bergantung niatnya. Siapa yang niat untuk Allah dan Nabinya didapatkan itu. Siapa yang niatnya untuk mengajar dunia dia sampaikan itu. Siapa yang dia menginginkan kenikmatan pada urusan-urusan dunia dia akan dapatkan. Allah ngasih sesuai dengan maunya. Tapi ketika dia minta Allah maka dia dapatkan Allah dan dunia. Ketika dicari dunia jangan dia berharap Allah karena dia sudah dikasih dunia. Boleh kita enggak punya apa-apa tapi jangan kehilangan Allah. Daripada kita punya apa-apa tidak ada Allah. Penyesalannya tidak hanya di akhirat. Di dunia sudah enggak nyaman resah gelisah dia cuma senang enggak bisa bahagia apalagi nanti di dunia akhirat. Makanya ada istilah miskin di dunia miskin di akhirat. Miskin di dunia miskin di akhirat. Itu adalah orang yang memang dunia enggak punya apa-apa akhirat dia enggak mendapatkan apa-apa. Biarlah kita miskin di dunia tapi goniun fil akhirat kaya di akhirat. Syukur-syukur goniun fil dunia kaya di dunia kaya di akhirat. Sesuai dengan konsekuensi masing-masing. Bahkan ketika kita berlimpah kemudian untuk diri sendiri ya hisapnya bermasalah. Dari mana lari kemana itu kan pertanyaan harta. Tapi ketika punya harta larinya untuk agama untuk ibadah untuk sedekah untuk masjid maka sungguh semua tempat-tempat tanda yang dititipkan itu akan bersaksi bahwa ini adalah orang baik memberhentikan kami dunia bahkan amal sedekah dia akan menguatkan dia di negeri akhirat. Pengen saya bisa begitu. Bahwa apa yang punya ilmu cerdas beramal dengan ilmu. Ingin yang punya harta banyak beramal bekerjalah dengan harta. Yang punya keimanan berbagilah menguatkan orang lain dengan segala cara kul kul ya ma'lullah syakir berarti semua berjalan sesuai dengan jalur masing-masing. Allah tidak hanya menghargai daripada ujung kehidupan tapi Allah juga menghargai setiap proses yang dilakukan oleh manusia. Itulah maha adilnya Allah SWT. Kita bersyukur punya Allah yang sangat mengerti kelemahan jiwa. Kenapa begitu? Karena dia lah yang menciptakan kita. Allah mah tahu manusia itu keluh kesah manusia itu gampang terlena kemudian gampang bahagia gampang histeris gampang terpuruk makanya dikasih ilmu dikasih agama itu untuk pagar supaya manusia tidak pada kondisi itu. Setiap orang tua yang punya anak lima atau tiga saja dia tahu sifat anak-anaknya padahal dia tidak menciptakan anak itu dia hanya membesarkan istrinya yang melahirkan tapi orang tua bisa tahu ini anak saya yang pertama ini yang kedua ini yang kalau yang ketiga ini begini padahal dia yang menciptakan tapi dia tahu bagaimana dengan Allah SWT yang dari awal dia menciptakan menyiapkan kemudian ruhnya dia lauhim mafud menyiapkan takdir jodoh rezeki nasib mati menyiapkan juga bagaimana perjalanan rezekinya jata-jata pun dipundi rezekinya menyiapkan juga ini orang ujungnya akan bagaimana pasti Allah lebih tahu makanya kalau kita yang hidup dengan iman hidup dengan agama saja masih merasakan gelisah galau merana masih merasakan tidak nyaman bagaimana ada orang yang hidup gak nyolek agama sama sekali hebat itu gagah itu orang kalau pun dia tertawa dia tertawa dalam kesenangan karena tertawa yang karena bahagia itu bukan ketika dia mendapatkan apapun tertawa bahagia itu ketika dia dipenuhi hidupnya dengan urusan Allah SWT yang Allah itu masuk dalam hati hati yang bahagia ketika diisi oleh Allah dan hati yang diisi oleh Allah ketika dijemput dengan ibadah ibadah yang didasar dengan ilmu kembali lagi kepada ilmu siapa yang mau dunia digenggaman tangannya cari ilmunya siapa yang mau mendapatkan genggaman akhirat cari ilmunya siapa yang mau dua-duanya juga dengan ilmu kembali kepada ilmu kenapa semuanya pakai ilmu karena Allah menciptakan kehidupan menciptakan semesta alam bahkan menciptakan cikal bakal adanya semesta alam bagi dan nabi itu semuanya berawal dari ilmu ilmunya Allah SWT maka jangan pernah jauh dari majlis ilmu jangan pernah jauh dari majlis zikir majlis talim dari tempat kita bisa menerima hidayah tul irsyad dimana saja kita berada baik itu offline atau online karena semua kebenaran itu mutlak milik Allah SWT terus menjemput pada ujungnya supaya mendapatkan hidayah tul taufik hidayah mutlak dari Allah kalau sudah dapat hidayah mutlak dari Allah sudah aman pak cuma masalah kita gak tahu nih hidayah mutlak itu turun ke kita gak karena hidayah mutlak kita belum jelas maka jangan pernah berhenti kita mendapatkan hidayah irsyad hidayah irsyad dari mana dari majlis dari orang soleh dari para guru itu dari terung 5 tahun 10 tahun 15 tahun 2 hari mau meninggal baru dikasih hidayah taufik itu masih lebih baik jadi jangan pernah berhenti kan kita ini kan punya keinginan kapan tiba-tiba saya langsung ahli tahajud puasa seren kemis puasa daud kemudian zikir setiap saat kapan semua kita pengen begitu kan bener gak hidayahnya maunya Allah saya termasuk juga yang ngajar juga ya Allah pengen udah duduk aja dah rezekimu udah diatur sama Allah tapi nyatanya emang kita gak ada yang tahu hidayah ketentuan takdir taufik itu kapan terus kejar sampai kapan sampai turun hidayah duluan atau turun ajal datang menjemput duluan kita gak tahu ya tiga hal bagaimanapun kita banyak dosa yang penting diampu diampuni bukan diamputasi diampuni bagaimanapun kita ibadah masih kurang ilmu yang penting diterima bagaimanapun kita hidup masih lalai sama urusan dunia kita masih punya doa di pamuka terakhir yang penting bisa husnul khotimah nah tiga inilah harapan terakhir kita kepada hidup kita menggantukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu sekalian ya karena sekarang malam ini saya sedang yatim di atu ditinggalkan oleh sahabat ya ustaz guswar insya Allah malam jumat mendatang kita akan ketemu entah itu di tempat disini atau di luar yang jelas supaya kita bersama dan saya mendoakan juga ustaz guswar dan bang ramdan sebagai tim IT sisya tv di wadai berbagi dalam zoom supaya sukses dakwah di panggal pinang di provinsi bangka ya kita doakan terus dan buat bapak ibu yang sekarang hadir mudah-mudahan terus istiqomah ya disehatkan diluaskan rezeki dikokokan iman dibahagiakan sakinah rumah tangganya juga terus tiga hal dikerjakan sama-sama dari hal yang paling kecil semua peserta zoom bagaimana caranya supaya kita manfaat buat keluarga dimulai dari keluarga kecil kita kemudian bermanfaat juga buat masyarakat di sekitar kita dari mulai orang lain pembantu tetangga kemudian sahabat kerabat handai tolak jangan lupa derajat tertinggi kemanfaat adalah ketika rezeki ilmu pangkat jabatan jiwa raga kita bisa bermanfaat buat agama jangan acuh pada urusan agama bahkan derajat kemanfaatan tertinggi pada agama ini sangat diperintahkan oleh Allah agama ini sampai ke kita karena sebab banyak disupport oleh orang-orang yang mencintai Allah agama ini dibangun dengan kekuatan ekonomi yang baik dari mulai siti khudijahnya khulifah yang 4 kemudian sampai ke bawah sampai pada sunan-sunan itu semua ekonominya baik termasuk kiai-kiai kita termasuk sesepubukasi kiai jinur ali ekonominya baik dan tidak hanya baik berani dia tukus agama kalau dia berjuang untuk agama nunggu dari orang itulah yang terjadi akhirnya jual ayat gimana cara terus berjuang nah bapak ibu peserta zoom semua yang hadir saat ini tidak harus menjadi ustad jadi kiai kalau bahasa ustad gusuar enggak harus jadi kiai enggak harus ustad ya satu-satu nanti banyak saingan gitu kan cukup lah dengan kita bisa berempat buat agama insyaallah akan jadi saksi menolong sholat kita yang kurang menolong menolong apa kelalaian hidup selama ini terlalu silu dalam urusan dunia insyaallah suatu saat akan akan bisa menjadi penolong kita di catatan amal akhirat malam ini tidak ada apa pertanyaan karena tidak dibuka dengan tanya insyaallah sebagai kewajiban tidak mengurangi rasa khidmat kita malam ini yuk sama-sama kita berdoa kita doakan keluarga kita kita doakan juga bangsa ini juga ya menurutkan polemik serta pertikaian karena sebab berbeda kepentingan bisa dilebutkan hati mereka ya sehingga negara ini terus dengan posisi tujuan daripada berminikat tunggal ika berpancasila dan berundang-undang 145 kemahripah Allah Cinawi ujungnya adalah bangsa bagian daripada lahan kita untuk mendapatkan keikhlasan dan kreder Allah subhanahu wa ta'ala Allah adiniyah walikulin niyatin salih wa ilah hadotin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasalam terdoakan juga biniyati syifa walqabul watamami kursul zohirun buat yang sakit Allah angkat penyakitnya buat keluar kita yang setelah meninggal dunia Allah lapangkan kuburnya Allah terima amal ibadahnya ditentamkan di alam kuburnya diterima semua segala amal ibadahnya dan buat kita dan buat kita bapak-bapak semua yang hadir juga yang ada dalam zoom mudah-mudahan Allah jaga kita dunia dan akhirat Al-Fatiha amin wa'afu'ana karim istaghfirullah ladim istaghfirullah ladim istaghfirullah selama hidup yang mampu dilewatinya Ya Allah Ya Allah kami yang zolim kami menzolimin diri kami menzolimin engkau menjalin amin Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana berikan kami petunjuk irsyat dan taufikmu Ya Allah itu yang buat kami kuat Ya Allah Ya Rabbana jika rezeki kami di langit turunkan Ya Allah jika jauh dekatkan di bumi keluarkan jika sulit mudahkan jika sedikit banyakkan Ya Allah jika haram sucikan Ya Allah sebagaimana yang telah berikan kepada hamba-hambamu yang soleh Ya Allah Ya Rabbana bagaimanapun kami lalai sibuk dan rusan dunia banyak nafsu bergejolak nafsu amarah yang terus bertikai Ya Allah Ya Rabbana kami tetap ingin wafat kami khusnu khatimah wafat sedang bersujud wafat sedang sholat wafat sedang baca Quran wafat setelah sedekah wafat setelah selesai urusan dunia kami Allah wafat tidak lagi ada ganjalan di dunia Allah wafat kami tidak menurunkan serta meninggalkan hutang-hutang ya Allah wafat kami selesai mengajarkan anak kami mengenal engkau dan nabimu Ya Allah Ya Rabbana terima kami dengan iman islam dan ikhsan Ya Allah Ya Rabbana isma doa anak kami doakan juga keluarga Kapten Erwin keluarga semua apa pra semua keluarga keluarga kami yang ada disini majiskopi udh jamaah dan jamaah juga masyarakat umat jamaah peserta zoom dimanapun berana di belahan bumi ya ma'an Allah dari hati yang paling dalam meskipun kau dengar inilah butuhnya kami kepada mu Ya Allah sayangi kami dunia dan akhirat sayangi kami dunia dan akhirat dengan kuasa mu Ya Allah Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhir dihasana wa kina azab an-nar wa kina azab an-nar wa kina azab an-nar walhamdulillah ya Rabbil aramin dan entah dari lisan siapa yang aminnya didengar oleh Allah sehingga diangkat semua doa-doa kita dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah kita bertemu lagi pada program zoom ya Shisha TV 2 ada lebih pagi di kamis malam juga temen datang insya Allah sudah bersama kembali Ustaz Guswar ya insya Allah kita ajak juga kawan sahabat kerabat di tempat lain dimanapun ya di rumah tetangga saudara di luar kota untuk bisa bergabung di zoom ini terima kasih jangan pernah bosan untuk meraih keriduan Allah dengan menghidupkan agama jangan karena sebab di depan laptop malas kecil hati tidak ada gaungnya di langit insya Allah bercahaya ya bercahaya sebagai bekal bersaksi keberpihakan bahwa kita menghidupkan agama Allah dari hal terkecil insya Allah sampai hal terbesar terima kasih Bapak-Bapak majelis kopi hidup kita lanjut lagi dengan pertanyaan setelah ditutup salam bersama peserta Zoom Alhamdulillah malam ini saya kembali menjadi MC dan hostnya ya itu saja ya terima kasih ibu semuanya Bapak ya salam hormat buat semua ibu yang ada di mancanegara ketemu lagi di waktu dan siaran LCTN Talk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati